Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bintang ramadhan mahasiswa politik teknik kerjilacap dari jurusan teknik elektronika prodi D3 teknik listrik dan dari kelas L1B pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu no-fused breaker fungsinya dan bersih kerjanya tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tutus mata kuliah instalasi listrik 2 NFB atau no-fused breaker bentuknya seperti ini bisa kita lihat di gambar pengertian NFB atau no-fused breaker dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pemutus tanpa sekring berfungsi untuk menghubungkan dan memutus tegangan atau arus utama dengan sirkuit atau beban selain itu juga berfungsi untuk memutuskan atau melindungi beban dari arus yang berlebihan ataupun jika terjadi hubungan singkat no-fused breaker adalah breaker atau pemutus dengan sensor arus apabila ada arus yang melewati peralatan tersebut melebihi kapasitas breaker maka sistem magnetik dan bimetallik pada peralatan tersebut akan bekerja dan memerintahkan breaker melepas beban no-fused breaker atau NFB merupakan alat pengaman hubungan singkat untuk motor listrik yang paling banyak digunakan di dunia industri selain itu NFB sangat baik digunakan pada pengguna listrik rumah tingkat atas dan industri ini dikarenakan penggunaan NFB yang sangat menjamin keamanan listrik Anda namun dik namun sebaliknya penggunaan NFB jangan pernah Anda gunakan untuk pengguna rumah menengah ke bawah karena alat ini tidak akan berfungsi pada instalasi rumah Anda hal ini dikarenakan batasan arus pada NFB yang terlalu tinggi sehingga tidak cocok digunakan pada instalasi rumah biasa yang mana pada instalasi rumah biasa arusnya ketil sehingga NFB yang mempunyai batasan arus yang besar tidak cocok digunakan pada instalasi rumah biasa prinsip kerja dan cara kerja no-fused breaker cara kerjanya adalah berdasarkan pemantauan besar arus yang umumnya berdasarkan panas panas ini akan membuat bahan yang dinamakan bimetal yaitu dua bahan yang mempunyai koeficien mua yang sangat berbeda berbentuk pelat ditampilkan satu sama lain akibatnya saat terkena panas pelat itu akan bengkok nah pembengkokannya diset sedemikian sehingga apabila arus yang melewati bahan semakin panas maka suatu saat arus akan diputuskan jadi pada intinya apabila arus yang besar melewati pelat bimetal sehingga pelat bimetal itu akan panas dan membengkok nah akibat pelat pelat itu membengkok maka arus itu akan diputuskan NFB umumnya digunakan untuk seperti lain kegangan 3 pas yang umum digunakan pada mesin-mesin yang menggunakan motor 3 pas sama seperti halnya MCCB NFB memiliki arus maksimal yang bervariatif ada yang 5 ampere 10 ampere 16 ampere bahkan ada juga yang 10.000 ampere biasanya kita lihat di gardu PLN sebagai safety travel menurun tegangan dari 20 kVA ke 380 volt atau ada juga yang ke 220 volt jadi untuk aplikasinya kita harus tahu arus maksimal dari rangkaian yang akan kita buat misalnya kita akan memasang sebuah NFB untuk safety motor 22 kW 380 VAC maka kita harus hitung berapa arus maksimal dari motor tersebut caranya yaitu arus sama dengan daya bagi tegangan jadi arus sama dengan 22 kW atau sama dengan 22.000 W dibagi 380 VAC sama dengan 57,8 ampere jadi kita harus memasang NFB minimal yang 60 ampere jadi pada intinya patasan arus pada NFB itu harus lebih besar dari arus realnya ya sekian informasi yang dapat saya berikan apabila saya terdapat kesalahan kalian bisa berikan saran dan kritik di kolom komentar terima kasih telah menyaksikan videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati